Intro Komisi 3 DPRD Majalengka yang membidangi masalah infrastruktur dan badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD meninjau beberapa lokasi yang terdampak bencana pada tahun 2020 dimana saat musim penghujan tiba di desa Kasturi kecamatan Cikijing merupakan daerah langganan banjir akibat meluapnya sungai Celutung Selain merendam jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Majalengkaciamis dan Kuningan juga akibat luapan air merendam puluhan rumah warga Luapan sungai ini juga berdampak pada 40 hektare areal persawahan milik para petani gagal panen Para wakil rakyat ini akan meminta pihak balai desa wilayah sungai Cimanuk Cisanggarung untuk melakukan normalisasi sungai Citulung sepanjang 4 km Selain meninjau kawasan desa Kasturi para wakil rakyat ini juga mengunjungi desa Cibulu, Teja, dan desa Haursea kecamatan Argapura yang terdampak bencana longsor pekan ini Semuanya sangat memperhatinkan Makanya kami meminta pihak BWS supaya secepatnya mereklamasi sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka yang di dalamnya kewenangan-kewenangan BWS Kalaupun tidak sanggup, ya bicara lah Mudah-mudahan ini ada tindak lanjut Karena kenapa? Ini menyangkut hajat hidup orang banyak Kami sebagai kepala desa, hampir tiap tahun masyarakat kami merasakan ini hampir sekitar tadi 150 hektare yang 5 desa Dari mulai desa Kasturi, Bagjasari, Banjaransari, Sindang, Janjati, Pamur Oleh karena itu, harapan kami dengan adanya kunjungan dewan ini dan dinas terkait, harapan kami ada tindak lanjut bisa mempengaruhi kebijakan yang di atas Dari Majalengka, Jawa Barat Edward Ruspendi, Tribrata TV Salam Tribrata Kabupaten Nyulonong, ya nggak mungkin Tapi kan ada aturan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.